Intro Halo guys, welcome back Oke, jadi akhirnya ya setelah sekian lama Hampir 2 minggu Besok kayaknya udah 2 minggu sih 2 minggu ini pes rusak dan sekarang Udah bagus kembali Dan akhirnya kita bisa lanjut kembali bermain Series Manchester United Car Remote kita di Viva 20 Jadi pastinya ini Berita ini Apa ya, kayak membuat saya itu Seneng banget pastinya Kemarin itu kan ada SMS ya dari Eh, dari Whatsapp menurut saya ya Dari pihak service center itu Dan mereka mengatakan kalau pesnya udah Bagus dan bisa diambil Dan langsung saja pada hari itu juga saya ambil ya Tapi ini baru sempat record ya hari ini Mungkin Apa ya Besok bakal naik ya Jadi Videonya mungkin Esok hari baru naik Tapi saya udah record ini malam ya Dan Ya, kita masuk saja Yang pertama Saya pengen ngecek dulu Ini Apa ya Katanya itu Saya udah Bang Calvin Calvin itu udah Ngasih tau Kalau cara buat Buka edit player itu Yang di ini Apa yang di Career Mode itu Mesti lewat katalog tuh Nah ini Ini saya bakal coba nih Lewat katalog Katanya mesti di redem dulu Disitu Jadi sebelum kita masuk ke Career Mode nya Kita redem dulu ya Karena saya maunya Baju peman-peman muda kita itu Udah bisa dikeluarin sih Kan Agak mengganggu sih sebenarnya Agak curun banget itu Kalau Bajunya di dalam dulu Ini ada sepatu juga sih ini Wow Banyak sih ini Sepatu Apa Wah Tapi ini kayaknya Apa tuh ya Kayak Gember coin tuh Yang ada tulisan EA itu 350 Nah itu kayaknya Kita gak cukup deh itu Ini dimana ya Oh Karir mungkin ya Gameplay ini mah Gameplay kita masuk ke Karir Nah ini dia Oh Banyak juga sih Tunggu-tunggu-tunggu Kita lihat dulu Oh 19 ribu Kita punya Coin ya Ini apa sih namanya FIFA Coin Oke ini ada Player Training Fokus Seribu Ini gak bisa ya Masih di-lock Ini gimana cara bukanya Finansial Takeover Scout Future Kemudian Manager Career Fokus Finansial Scout Future Star Manager Training Session Draw Oh Kita dial item aja Dih Kita cari dulu Ah Edit Play Nah ini 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 1500 Bisa kali ya Radim item Coba You have interest Oh Enggak cukup ya Level-levelnya Mesti Oh Level-levelnya Mesti 15 Baru bisa kebuka ya Ini Level 15 ya Jadi Sayang sekali Untuk Edit Player masih belum bisa Kita level berapa sih Ini Oh Dikit lagi tuh Kita udah level 13 Sekarang Jadi Tinggal dua level lagi Baru bisa Membuka Apa nih ya Kayak Edit Player di Career Mode Oke jadi itu dia saja Kalian bisa juga Meriqus ya Kalian pengen buka Apa ini kan ada beberapa Kita bisa buka nih Bisa komen di bawahnya Mau redeem apa Kan udah agak lumayan banyak tuh Koin kita ada 19.000 Saya kata itu apa banyak banget Atau gimana ya Yang jelas harga-harga disini kan Ini Ada 350 Ada 1.500 ya Jadi Kita cukup punya duit kayaknya nih Untuk beli Uh Ada sepatu Neymar loh Nike Neymar Junior Oke jadi bagi kalian yang belum tau Ini saya jelaskan dulu Saya ini pemain pemula Viva Baru banget main Viva Jadi Apa ya Mohon maaf aja Kalau saya kayak terkesan banget Dengan Viva ini ya Karena Ini adalah hal-hal baru Yang baru saya lihat Dimana Saya kan Pemain Pure Pace Jadi Saya sama sekali Gak tau menau masalah ini Ini aja Saya kemarin Contact CJM ya Untuk Nanya Gimana itu Buka cara Buka ini ya Di player di Player mode Nah dia bilang Katanya harus di redeem dulu Di Apa namanya Di Katalog itu Oke Dan Ini dia kita langsung saja Masuk ke Player mode kita Manchester United Nah ini dia Yang Kita tunggu-tunggu semuanya Oke Oke Nah Saya mesti cek dulu Ini udah minggu-minggu Saya gak lihat squadnya Kita mesti cek dulu Kalender ini Nah Oh ini dia ya Oh Iya ya Saya baru ingat Ternyata kita udah masuk Di pram musim sih Ini Ini kita bakal melawan Roma Laga Apa namanya ini Internasional Apa ya Pokoknya pram musim Lalu terang pram musim Itu pernah lupa saya Oke Kita cek squad dulu Nah mungkin Karena saya juga Udah lupa-lupa Apa ini ya Ini Jay Ferreira Keohara Kemudian Henderson Ini Overrating 77 Umur 23 tahun Ini Dari 2016 Dia sudah ada di club Tunggu dulu Saya lihat dulu Mana ini Status ya disini Oke Semaling Blah-blah-blah Pasquare Di James Oke Baker Ini Baker Kayaknya udah kita pinjamin sih Oke Itu Itu aja dulu Skuatnya Nanti Kita Pertama kita fokus dulu Ke ini ya Transfer Nah Disini Kemarin kan Harusnya sih Ronald udah deal Ini kenapa Belum Jadi pemain kita Aduh gimana ini Kalau begitu Saya Nego ulang aja Karena Harusnya sih Kan udah buka Terus Harusnya Kalau emang udah deal Udah Udah datang ke Ini dong Pastinya Ini masih bajunya Masih baju Piamonte Ya jadi Mesti Negosiasi ulang Ini Approach To buy Kita coba Wah Itu Aduh Sayang banget Di player Saya ingin Oh Sudah ada Kontrak As The transfer Windows Open Oke Aduh Ini kok Kocak Kenapa Kayak gini Apa Ini bagian dari Bug FIFA 20 juga Padahal kan Di episode Episod yang Episod berapa Yang kita udah Deal sama dia Yang judul Videonya itu Negosiasi Dengan Ronaldo Wah Sayang banget Kalau gitu Ini Saya bakal Ini juga Modric Udah Harusnya udah Deal sih Kenapa Jadi Enggak jadi Join semua Harusnya Dia datang Dengan Free Transkursi Ini kita dapat Gratis Tapi Di episode Sebelumnya Tapi Ini Kenapa Jadi Enggak jadi Semua Oke Jadi Gue coba dulu Saya coba dulu Ini si Modric Lagi Lah Gimana Sih Aduh Nah Ini dia kan Yang Wesley Yang saya bahas Situ hari Di Apa Namanya Di video Yang Membahas Mengenai Liverpool Yang kali 5-0 Dari Aston Villa Si Wesley Itu Aduh Bingung Oke Kalau begitu Kita Mesti Ini aja Cari Pemain-pemain Yang Kalian Sarankan Karena Ronaldo Ini belum Bisa Mungkin Di Next Transkursi Window Atau Mungkin Di Bulan Depan Bisa Lagi Nanti Bakal Kita Coba Lagi Yang Pertama Dulu Saya Mesti Cari Pemain Yang Kalian Udah Bilang Ini Saya Bakal Datangin Kita Butuh Ini Akan Kita Butuh DMF Jadi Saya Bakal Datangin Coba Ini Ronaldo Gak Bisa Loh Jadi Ya Mau Gimana Lagi Nah Ini Kita Negosiasi Dulu Dengan Deer Rice Oke Ini Lagi Ini Kekurangan Orang Sini Ada Beberapa Klub Yang Sama Pelatih Nya Manajernya Ini Harganya Dia 17 Juta Ya Market Value Atau Bisa Dibilang Current Value Yang Harga Terakhir Kali Ya Over Transfer V Kemudian Mungkin Saya Coba 17 Juta Ya Saya Coba 15 Juta Kali Dulu Kita Lihat Dia Memasang Berapa Sebenarnya Submit Over Oke Kita Lihat Bawahnya Saya Tidak Mau Pakai Release V Wow 24 Juta Loh 24 Juta Kita Coba Counter Kita Coba Turunian Lah 20 Juta Lah Sudah Lewat Dari Current Value Bawahnya Adsep 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 Oke oke deal ya udah deal ya Jadi di rest sudah datang Eh belum sih karena itu baru dari klubnya loh Belum ke orangnya Kita langsung negosiasi ke personalnya langsung Di rest ya Oke Mungkin negosiasinya di ruangan Ruangan saya Sebenernya PS juga harus punya scene seperti ini sih Ya paling nggak Ya apalagi itu Scene nya yang kayak misalnya kita negosiasi dengan perorangan kan Itu diperlihatkan ya walaupun sebenernya Kalo kayak gini terus ya Lama-lama Oke rotasinya ini Saya bakal Ehm Kan ini Sekarang DMF kita itu ada si Ehm Apa ya Siapa lagi namanya untuk lupa saya Mactomina ya Yang kita sering jadikan DMF itu Mactomina ya Dengan ada pemain muda juga Mungkin Mungkin kalau dilihat dari Ini baiknya saya Masukkan importan atau Coba importan aja deh Terima kasih First team Kita lihat demo nya apa sih Kalo crucial juga Kalo crucial juga gapapa sih Sebenernya Oke gapapa dia mau Dia mau Dia mau Oke mau kontrak lama dia 4 tahun loh Ini bagus sih Ini bagus sih Karena masih muda juga Satu ribu ya oke Gak apa-apa Saya ingin bonus 450 ribu kemudian Kalo dia mencetak 5 gol itu dapat 300 ribu euro Atset dong Atset dong Oke jadi itu dia ya Jadi D-Rice udah resmi bergabung dengan Squad The Red Devil Setan Merah Oke udah selesai ya si D-Rice Kemudian Ini saya bakal coba Oh cek dulu cek dulu Dana kita ya ini Kita punya budget berapa sebenernya Aduh sampe lupa semua saya Udah 2 minggu pak Udah 2 minggu gak main Finance Finance Budget Oh lumayan lah 352 juta euro 462.656 euro Oh banyak sih Oke 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 Kita Kita bisa beli banyak pemain nih Yang pemain-pemain yang gak terlalu mahal ya Asal jangan minta yang Pemain Kabel Oh kita mungkin next aja dulu ya Satu ini Satu hari Bisa gak sih Satu hari aja Coba dulu Oke Lah kenapa ini Eh lama banget Wah Yang nyanyi Yang nyanyi Oh gila Bisa juga PS4 Pro ngelag ya Oke jalan ya Nah bisa loh Nah bisa loh Hari Hari Ini pesen dari Eh Apa sih Perasan Ini maunya apa sih Jadi kalian bisa Kalian bisa Ngasih tau sayang gak Ini maunya si Brand William Brand William ini apa ya Brand William kontrak kan udah ya Yang udah kita lakukan Dan kita juga udah naikkan gajinya Jadi dia maunya apa sebenarnya ya Kalau masalah main kan belum Masalah dia mau diberi jam terbang kan belum ini ya Belum Bisa juga Karena kan belum ada pertandingan Ini baru Musim transfer ya Belum ada pertandingan Nah kita lihat berita dulu ini Di Viva memang gak ada ini ya Gak ada pemain Gak ada scene yang Apa ya Kayak pemain resmi bergabung gitu Cek dulu spotnya Gak ada gak ya Si Apa nih Siapa tadi D-Rice ya D-Rice D-Rice Nah udah ada Oke Dia udah berpakaian MU pak D-Rice Nah ini kan udah Oh sama-sama sih 79 ya Nah oke Kalau gitu kita cek dulu si Cepan nih Yang tadi ya siapa sih yang marah Ini Brand William Kontrak Nah itu kan udah gak bisa lah Ini udah 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 pernah di renew kontrak loh Kenapa masih ini ya Oh mungkin ini ya Remove from transfer list ya Oke Lah Gak bisa loh Kita cek dulu Mana nih Eh Transfer list Transfer list Bukan ini Oh Oh Dia Dia ya yang Semina transfer request ya Wah ya udahlah Nah di hari Hari Pertama eh Hari tanggal kelima kayaknya Tanggal kelima ini Mas dilawan Roma di Pertandingan laga Pertandingan laga Promusim Turnamen Promusim Kemudian ada ini Asmunako Di tanggal 8 Hari Rabu itu Kemudian Tanggal 12 ini ada Atletico Madrid Eh Atletic Bilbao ya Atletic Bilbao 12 Juli 2020 Di hari Minggu Kita cari lagi Ini ada nama lagi Yang Upamecano Namanya Ada nama D sih di depannya Tapi gak tau juga apa kepanjangannya Upamecano Oh ini dia Oh Diode Jadi nama D itu Diode Center back ya 21 tahun Oh dia di lipcic ya Kita coba Oh not scouting loh Ini gak ada overall rating ini Kita suruh dulu si Di Siapa nih namanya Airmage Itu scout Oke Kita tambahin dulu di Transferhub Kemudian Kemudian Saya lihat dulu ya Ini di comment Oh iya kita pasti jual si Sanchez kan Alexis Sanchez Mana nih Kan dia udah balik dari Inter ya Kemarin sempet dipinjem sama Inter Untuk setengah musim atau satu musim ya Kayaknya satu tahun sih itu kontraknya Dan dia udah balik sekarang Nah ini dia Nomornya sekarang udah 31 tahun Lumayan tua Jadi mesti Emang mesti kita jual sih ini Kita masukkan dulu dia ke transfer list Oke Kemudian Em Mitchell mungkin Tunggu-tunggu-tunggu lihat Mitchell ya Kita left back dulu Left back kita sebenernya Ada William dengan Mitchell Kemudian Ada ini juga ya Ini ya yang kemarin baru pulang ya Dari Masa peminjaman Jadi si Mitchell Mungkin kita bakal Pinjamin aja Biar dia dapat Jam Terbang lebih banyak lagi Dari club Lain Kita coba remove ya Dari ini Lah udah gak bisa nih Kemudian Ohara ini Saya lihat dulu Ohara 24 tahun ya ini 24 tahun dia Asal Irlandia 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 Kalau gak salah Ini kita jual aja kali ya Transfer list juga Nah Kalau Keeper Eh Lapis Keduanya sih DGM Mungkin ini ya Eh Ini ada Dan Anderson sih Bagus juga 77 Rating nih Asal Inggris dia Atribut Oke Value nya 9.500.000 Kontraknya 2 tahun lagi Demi yuk Nah Ada banyak sih Jadi Mesti kita jual juga beberapa ya Kalau si Ercolani tuh Nah Ini juga ya 65 Verating Umur 20 tahun Kita jual Eh Jual apa kita loan aja Ini dia Kemudian Lair dan Gomez Nah Nih Lair Ini Kita loan juga Kemudian Gomez Ini Mana Gomez Gomes Oh Udah ada Loh Oke Ronald Iya Ronald Udah Oke Bagus lah Kalau gitu Eh Mana tadi Tersi Gomez Oh Ini dia Gomez Posisinya di sekarang ini Cam Saya nggak tahu itu Cam Gelandang tengah Ini Oh Sudah masuk Dalam loan list Kemudian Hamilton Mana tuh Hamilton Oh ini dia Kita jual juga ini Ini dia 21 tahun sih Overrating 68 28 Ethan Oh main muda ini Main muda sih Oke Jadi Ronald udah ada nih Jadi kita Ehm Apa nih Ganti nomornya dulu kali ya Dia kan nomor harusnya nomor 7 sih Ini Nah Nah Disini Nomor 18 Kit number Kita ganti Nomor 7 Nah Udah kan Nomor 7 Modric ada nggak ya Modric Oh udah ada juga Modric Nah ini bisa kalian Ehm Apa ya Ngasih saran ini Mesti nomor berapa nih Si Modric Disini kan posisinya nomor 4 Kan ini nomor Kalau nggak salah nomor back ini Jadi nggak mungkin Modric pakai nomor 4 ya Dia harus pakai nomor gelandang emang Jadi bisa kalian Ehm Drop comment di bawah untuk Ehm Nomornya si Di Gomez Dan di Rice juga ya Ini ada pemain baru juga Jadi Musim ini udah ada 3 Ronaldo Modric Dan di Rice Jadi Kalau Ronaldo udah pasti akan nomor 7 Jadi ini di Rice juga Kalian bisa Ehm Drop comment juga Untuk nomornya ini Nomor berapa bagusnya Ehm Apalagi nih Oh di Costa yang kita loanin Kan ini juga pemain muda kita Keeper muda Ini usianya Berapa nih 18 tahun Overwriting 66 dia Kita coba loan aja biar Ehm Apa ya namanya Biar dia punya jam main Yang lebih Lama lagi Michelle Smaling Ercolani Layar Tenor Ehm Tenor enggak Kita apa-apainnya Kita Tahan aja dia Oke Jadi itu dia ya Ehm Apalagi nih Aduh Agak lupa ini Kemarin-kemarin Commentnya kalian Nih saya baca dulu ya Oh iya Ada kemarin tuh ya Yang bilang Bang Bang datangin Egy Maulana Fikri ya Itu itu Bagus juga sepertinya ya Jadi ya Kita punya satu pemain kan Ya biar gimana pun Kita orang Indonesia ya semua Yang nonton disini juga orang Indonesia kan Jadi Ya Apa ya Jadi ada baiknya juga sih Menurut saya untuk Datangin Satu aja ya pemain Indonesia Untuk Ehm Bergabung di Career Mode kita ini Jadi menarik sih Jadi Ehm Mungkin akan saya beli sekarang ya Ini gak ada emang Aduh Ehm Ini gak ada ini ya Kayak penyambutan ronald itu Masa gak ada sih Ini gak ada ya Kayak Di PES itu kan Ada kayak Ehm Tanda tangan kontrak gitu ya Untuk pemain-pemain yang baru masuk gitu Masa ini gak ada sih Aduh Aduh Ehm Kita coba dulu Transfer Aduh Salah-salah Transfer Series player ini Kita cari Si Egi katanya Egi Udah ada di Viva loh Jadi emang Dia pemain Bukan edit Nah Ini dia Wow 19 tahun Ini saya senang sekali melihat pemain yang umurnya udah Wih gila Udah Ada ya foto ini ya Foto realnya ya Untuk digambarin aja Widi Sekarang dia main di Gleccia Apa itu bacanya ya Gleccia Gidans Ya Pokoknya itulah Kita coba scot Ah Sibuk lagi Jadi gak bisa ya Scot ini nanti Oh Kita masukkan aja dulu ke Aduh Aduh Salah lagi Nah Kita masukkan aja ke shortlist in transfer HP Jadi bisa kita Gak usah kita cari lagi Nanti kita Kalau scot Kita udah gak sibuk Kita Bisa masukkan Eh Kemudian Apa lagi nih Mungkin Saya ini lagi baca komen dulu ya Saya baca dari awal ini Karena Udah lumayan banyak sih yang komen ya Ini Jadi saya mesti lihat dulu semuanya Eh Tami Abraham ini 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 Komentar untuk ke Milan sih Milan Master League Jadi ntar ya Jadi ya Viva 20 ini Career mode kita yang di lontai Ntar Kalau ini Eh Milan juga pastinya Hari ini juga bakal Eh Besok maksud saya Kan hari Eh Apa namanya Hari sini saya rekam ya Hari Selasa Eh Udah tayang Jadi Kayaknya bisa bersamaan sih Tanya Tapi yang saya di loan record Ini adalah Career mode Ini juga ya Kalau Ngeliat komen ini udah beberapa sih Yang ngoment cara saya berbicara sih Public speakingnya Itu mesti memang saya perbaiki Saya paham betul Kalau agak kurang jelas Saya ngomongnya ini Apa lagi ya nih Hmm Jadi maaf ya kalau Ir해� decimal Sampai Sepertinya Kamel Dann Baik Waluan Sampai Jem �an Jem C K K iz Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shortlist in Transfer Hub. Oke, nice. Coba. Oh, 24 tahun ini. Kemudian. Tunggu, tunggu. Oh, bagus sih. Bagus banget feedbacknya. 24 tahun dan overratingnya tuh, kalau nggak salah tadi, 84 ya itu. Coba-coba-coba cek dulu. Oh, keren sih. Mana-mana-mana. Nah, ini dia. Ini udah selesekah? Aduh, belum ada. Jadi, saya tunggu dulu ini ya. Saya tunggu dulu di Scotti. Jadi, kita bisa lihat overratingnya berapa. Nah, kalau ini Sanchez sudah ada. Oh, gila, Pak. Bagus sih, 84 ini. Dari Tottenham. Dari Premier League juga kan. Jadi, asalnya ke Columbia ya. Tunggu-tunggu saya lihat dulu. Jadi, kita emang butuh ini ya. Apa ya? Kayak back juga ya. Center back. Emang kita butuh sih. Karena yang back kita itu cuma cylinder of Maguire. Dan ada sih Tone ZB sama... Apa tuh satu ya? Aduh, lupa saya. Coba approach to buy. Oh, 35 juta. Bisa lagi. Kita beli. See you. Oke. Ini pecah sih. Karena Ronaldo udah berhasil. Kita beli kan. Dan langsung banyak pemain juga yang masuk main baru. Oke. Pertama, saya mau tawar dia. Boleh lah. 30 juta ya. 30 juta euro. Oke. 30 juta. Submit over. We prepared to offer you 30 juta ya. 30 juta per Sanchez. For, for ya. For, ah. Ini. Aduh. Ini. Cara ngomong saya ini. Emang paras. Oh, dia maunya 45 juta loh. 45 juta 800 ribu euro. Mangal juga ya. Ah. 40 juta deh. Masa ija gak mau. 40 juta lah. Ngapain ada 5 juta lagi. Submit. Ayo bang bang. Come on. Mau dong. 40 juta. Aduh. Tontonan juga butuh duit kan. Ayo lah. Oh. Oh. Iya. Diterima. Lumayan kan. Hemet 5 juta loh. 5 juta euro. Jadi Alhamdulillah ya. Diterima. Ya. Dan kita nego lagi dengan player-nya. Langsung. Gas aja. Ini udah 36 menit ya. Bedewe. Kita coba mungkin. Apa ya. Durasi 40-an ya. 40 menit aja kali ya. Atau episode ini. Lagian. Saya juga masih gak tau juga. Yang kedepan ini. Saya mesti ngapain lagi. Jadi. Saya butuh banget bantuin kalian lagi. Untuk komen lagi. Walaupun. Sebenernya kalian udah pernah komen sebelumnya. Tapi. Bisa komen lagi. Untuk mengingatkan saja. Kalau. Siapa tau ada yang saya lupa ya disini. Karena ya begitulah. Saya orangnya juga. Perlupa kan. Jadi. Mohon maaf saja. Kalau misalnya ada yang. Yang kelewat tadi. Kan masih ada next episode kan. Jadi. Kalian tenang aja. Bakal. Oh. Itu nomor Ronaldo. Udah terpasang. Nulis itu. Wah. Nomor 7. Sang. Legenda hidup. Aduh. Aduh. Saya udah gak sabar sih. Pengen main. Satu pertandingan ini ya. Tapi. Mesti harus. Saya bereskan dulu ya. Bagian transfer ini. Bagaimana sih. Jadi. Biar lebih enak menghenti mainnya. Pada saat. Sudah bereskan semua transfernya. Pemainnya udah tersusun dengan rapi ya. Jadi. Saya harap kerja samanya ya. Karena seperti yang. Bang Calvin bilang ya. Kreator pemula seperti saya ini. Butuh banget sih saran dari kalian. Ini apa nanti ada pertanyaannya. Oh. Dia mau kontrak 4 tahun. Saya setuju banget 4 tahun. Jadi. Butuh banget itu. Untuk saran-saran dari kalian ya. Jadi. Saya ini bukan orang jago main FIFA. Ataupun PES ya. Tapi. Kalau dibilang yang mana lebih. Jago ya. Lebih jago PSI daripada FIFA. Jadi. Wah. Dia mau 92 ribu. Saya 92 juta 400 ribu. Rilis close. Ya elah bang bang. Gak usahlah bagi Rilis close. Gimana ya. Takutnya ngambak sih. Kalau misalnya. Aduh. Udah lah ya. Mungkin diterima aja kali ya. Oh. Atau kita naikin ya. Rilis close-nya. Kasih ginep 100. 100 juta. Kalau ada yang berani. Rilis 100 juta. Tapi kan Pogba kemarin. Ditawar 100 juta. 115 juta tuh. 100 juta nih ya. The best. Aduh. Jangan ngambak dong. Jangan ngambak. Oke. Mau aja ya. Gak apa-apa yang jelas. Daripada kalau ditolak. Tadi takutnya ngambak sih. Kalau ditolak tuh. Ini yang bikin deg-degan juga sih. Kalau negosiasi di Viva ya. Gak sama di PES kan. Ini ngambaknya tuh loh. Oke. Gaji-gaji pak. Lagi. Oke. Gajinya kan sekarang 100 ribu ya. Saya kasih dia. Oke. Dua kali lipat. Dari gaji. Dia di ini. Nah. Dua kali lipat di Liverpool. Eh di Liverpool lagi. Tottenham ya. Tottenham. Kemudian. Kemudian saya kasih bonus lagi nih. Saya ingin bonus. Aduh. Aduh. Ngapain. Yaelah. E-play. Kemudian. Ini 200 ribu. Udah bener kan ini? Bukan 2 ribu ya. 200 ribu. Takut ngambak dong dia itu. Edit. Kemudian ini. Saya ingin bonusnya. Berapa ya ini? 1 juta ya? Apa udah bener sih? Oke. 1 juta aja kali ya. 1 juta. Udah banyak. Udah banyak lah itu. 1 juta. Jangan ngambak dong. Aduh. Parah sih kalau ngambak. Kalau emang tawaran kerendahannya. Nawar lagi dong. Aduh. Jangan ngambak lah. Oke. Fire ya. Sudah setuju dia. Oke. Dan itu dia. Sanchez. Udah in ya. Davinus Sanchez. Nah. Kemudian. Oke. Kita cek dulu. Line up ya. Line up dulu. Kita cek dulu line up-nya. Nah. Ini. Ini. Ini yang mesti di. Dulu. Nah. Seharusnya ini pemain utama sih. Di sini. Martial ya. Martial. Kemudian. Striker kita. Engga enggak enggak enggak. Ronaldo kan. Kita mesti pakai Ronaldo di sayap. Kita bakal kasih. Ronaldo di posisinya semula tuh. Nah. Tuh kan. Mantap kan itu. Aduh. Namanya Ronaldo. Dia sekarang udah 92 fair ratingnya. Di jamesnya turunkan. pasti di sini sih Martial sih backupannya Ronaldo kemudian Modri pastinya ya di posisi ini ya udah bener kan ya di sini eh Aduh ya iyalah kenapa keluar Pak sini mana tuh Ronaldo nah ini Ronaldo kemudian eh ini ngepain mensuwi di sini eh mana nih mana Modric mana kamu Modric Modric kamu dimana main dia Modric kemudian sih ini ya mungkin eh birres kali ya udah udah cocok lagi resisiin kita kita jadikan komentar aja dia mana di rice di rice mana kamu di rice kemudian pastinya di sini linggard ya atau linggard di kiri Modric di kanan ya bolehlah kayaknya nah gitu kan lebih oke kemudian Lindelof 83 ya Oh mungkin saya ganti Lindelof aja ya untuk untuk ini Sanchez kan lebih tinggi driver rating sih tapi nantilah dilihat gimana yang mana lebih bagus sih by nah ini yang sama tadi kita punya beli juga ya mainlah pun Zibi juga eh ini aja kali ya squad utama kita dulu sementara gini di bala disini Ronaldo di saib kiri kemudian eh striker tengah address for kemudian dan saib kanan di bala dan gelandang kita Modric linggard kemudian de ladang bertahan yang ada di rice kiri ada Luke show left back kemudian center back kita Mager dan Sanchez dan right back kita wanbisaga pastinya kemudian keeper ya DGA nah ini Henderson ya sebagai cadangan kemudian backupernya di bala ada Cong right right wing ya nah ini juga kita mesti cari right wing nih kan ini si Martial ama ini ama James ini kan bisa jadi backupannya si Ronaldo tuh ada juga tuh nefes kan tapi ini kan pemain muda kan belum terlalu bisa diandalkan ceritanya eh ini Os ini ada juga saran lagi dari Soekarno jadi bukan cuma satu pemain dia nyaranin Yusuf Paulsen dan kemudian Dhani Sebalos ya saya bakal cek juga tuh Yusuf Paulsen itu ya ini katanya sih dia bilang eh cukup mahal ya namun kualitasnya katanya oke ya saya setuju banget saya enggak enggak masalah banget kalau misalnya ada eh pemain yang agak mahal tapi kualitas oke itu worth it sih kita coba ya Yusuf Yusuf ini eh Space Yusuf Paulsen ya Oh enggak ada loh kita coba Polsen aja kali ya nah ini ada Oh dua S ya double S ternyata uh 26 tahun loh ah belum oke bagus juga yang 83 for rating ya 28 ih apa 28 juta itu mahal ya ini kayaknya nah Aduh kita coba aja masukkan di transfer list dari shalki ya shalki kemudian negaranya tuh Denmark gitu ya Denmark nggak salah Hai CMF ada lagi si Dhani saya masukkan aja di shortlist ya jadi sepatu aja saya nggak bilang langsung saya beli ya cuman tapi ini bisa jadi bahan pertimbangan ya Hai jadi kalau kalian setuju kita beli ya Oke lagi terus kita ini saya mau lihat dulu kalian sebenarnya pengen banget didatangin ini atau nanti aja tapi Aduh Hai salah pula lagi ornaut-naut dani sebalos ya ini dani sebalos nah ini dia 23 tahun lagi loh jadi tahu atau aja nih kalau pemain muda itu memang yang Oh dari menghadir tuh dia ini value oh 83 tahun rating value dia 33 juta euro kemudian gajinya 160.000 yang euro dan ya ini 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 pertimbangan yang menarik sih CMF singgelandeng ini dan Wih gila bagus-bagus sini eh Soekarno ya thank you banget udah nyari ini pemain yang luar biasa bagus apalagi nih ya ini ada juga dari Wisnu Pratama ini saya nggak tahu untuk Milan atau emiunai dia pengennya ya kalian bisa drop komen ulang lagi ya kalau misalnya ada ada yang saya lewatkan ya jadi ya itu dia aja untuk episode kali ini berhasil udah 47 menit ini dan eh mohon maaf kalau ada yang saya lupa ya untuk pembelian jadi bisa drop komen lagi kalian semua untuk kembali mengingatkan saya pemain apa sih yang yang kita butuhkan lagi ya jadi mengingat Scott kita sekarang seperti ini modalnya nah ini yang tadi seperti saya bilang Ronaldo Rashford kemudian dibala ya udah ini jadi ini sebenarnya trio Piemonte sebenarnya kalau ini masukin kan ada juga tuh masukin kalau saya ganti Rashford di posisi Mansukic eh kalau saya saya ganti posisinya Rashford ya jadi masukin Masukic GCT itu udah kayak eh trio penyerang dari Piemonte itu nah ini kalian bisa lihat ya sekarang nah ini juga pemain cadangan kita semuanya nih nih ada eh oh kita mulai dari atas ya biar lebih oke Greenwood ya Manzuki, Pereira, Fried, kemudian Lindelof, Dalot, Henderson, kemudian ada Tonsibi, Gomez, Chong, Mitchell, William, Laird, Garner, Leavitt, Ercolani, Ercolani itu Ercolani sih, Ercolani ya kali ya, Neves, Barlow, Silvera, kemudian Azevedo, Costa, Costa lagi ada dua ya nama pemain kita, Costa, kemudian Hagiwara, Pasquare, Lecroyx, nah ini kayaknya musti dijual sih Lecroyx Turner, Hamilton, Pereira, O'Hara, Bortwick, kemudian Bortwick Jackson ini ya, kemudian McTominay, Martial, Smaling, Sanchez, James, di James ini, kemudian Bailey ya itu jadi kalian bisa drop komen lagi untuk yang mana yang mau dijual di Loan atau dibeli ya, itu bisa kalian bantu saya lewat komen, jadi oke, itu untuk episode kali ini cukup sampai disini dulu, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dari Loan Sampai Habis, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. sub indo by broth3rmax